Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di malam ini ya kita coba review saham bumi ya ini baca-baca eh berita ini kok bumi rampungan private placement 2,19 triliun dengan bebas hutang ya ini bisa kita cermati ya kalau saham bumi bumi ini bebas hutang kira-kira potensinya kedepan bagaimana ya dengan bebas hutang ini saat tercatat jumlah lembar saham bumi sekarang 371 miliar ya dengan harga 170 ya kita bandingkan dengan misalnya kayak adaro itu 331 miliar ya tapi eh apa itu 31 miliar lembar saham harga sahamnya sekitar 3000-an kalau bumi ini 371 miliar harga sahamnya 180-an eh 170 ya hari ini ya kira-kira potensinya ke depannya bagaimana nah kita lihat ya otomatis ini kalau bebas hutangkan ini ano apa eh sentimen positif ya bagi saham bumi ya karena sudah tidak terbebani terus bunganya juga bunga hutangnya itu aja kalau dibayar per tahun kan juga cukup besar ya tadi sudah terbebas dari bunga hutang itu juga terus yang paling bagus lagi nanti laporan keuangannya ya teman-teman laporan keuangan bumi ini jadi positif ya nanti ya coba kita lihat ya saham bumi Hai nih tadi diperdagangkan sempat naik ya tapi kena profit taking turun lagi kita lihat di profilnya ini masih 343 miliar ini sudah ditambah lagi sekitar 30 miliar lembar ya berarti 370 miliar lembar saham Hai ini nanti otomatis equity nya jadi positif Hai eh net profitnya ini lima triliun ini jadi lebih bagus lagi cash flow nya bisa positif lagi Hai otomatis ya ini pbvr nya price book value ratio nya nanti bisa positif return on equity juga positif jadi ini secara laporan keuangan jadi bagus ya saham bumi ini kalau kita bandingkan dengan net profitnya ini lima triliun kalau kita bagi dengan ano IPS nya ya jatoh titip bagi dengan jumlah lembar sahamnya mungkin sekitar ini sembilan belas ini belum belum manunya belum masuk ya mungkin ya sekitar berapa kali ya mungkin lebih rendah ya dibandingkan ini ya kalau kita lihat ini Oh ini yang isu-isu itu ya Hai pernya nih 8,5 ya pernya cukup bagus ya walaupun dibandingkan dengan saham batubara yang lain ini masih pernya masih tinggi ya kayak adaro itu tiga pernya tiga terus kemudian ITMG itu sekitar dua koma sekitar PTBA coba pernya berapa Hai PTBA tiga juga hai 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 ITMG ini sekitar dua koma sekian Hai 2,5 ITMG Hai PRMS coba kita melihat PRMS berapa Hai wah bayarnya ketinggi banget PRMS Hai jadi menarik ya untuk saham bumi ini ya mungkin teman-teman bisa Hai mulai cicil beli ya ini harganya juga sudah cukup rendah Hai tadi sempat paling rendah serat 171 kemudian ke 175 terus balik lagi ya Hai 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 nanti dipicu ditambah lagi dengan sentimen harga batubara Hai global yang naik kemungkinan saham bumi ini bisa naik lagi ya targetnya paling enggak di harga 200 ya Hai ini lebih menarik ya sambungi ini ya bukan kalau kemarin kan negatif terus ya Hai laporannya negatif terus ini sudah mulai 2021 sudah positif 2022 positif kemungkinan 2023 positif lagi Hai nanti bisa pembagian dividen nah kalau pembagian dividen saham bumi ini bisa naik lagi ya teman-teman Hai apalagi kalau profitnya itu naik misalnya profitnya naik dua kali lipat gitu ya Hai keren ya pernya berarti tinggal empatnya pernya Hai eh eh kalau di sini pernya kan 8 loh ini naik Hai untuk jangka menengah mungkin saham bumi bisa di target di harga 200 ya kalau jangka panjang ya ini tergantung isu dan tergantung ininya ya market makernya mau dibawa kemana tapi dengan laporan yang positif kemudian harga batubara yang tetap masih naik tinggi kemungkinan saham bumi bisa naik ini kemungkinan juga besar ya tapi tetap gunakan money management yang ketat ya karena bisa jadi saham bumi nanti mau dibawa turun dulu kemudian baru dinaikkan itu kan bisa saja seperti itu tadi bagi kalau mau beli sambung ini dibagi beberapa titik ya modalnya dibagi beberapa titik nanti kalau turun lagi beli lagi turun lagi beli lagi sehingga rata-rata kita itu jadi lebih bagus ini saham bumi ini tertinggi 346 ya wang dalam waktu dekat ya 2018 346 tapi ini sempat di harga 8000 kalau enggak salah ya tahun 2008 9 atau 2008 atau 2009 ya Coba kita lihat nah ini kita lihat tahun berapa ini ya awal-awal sini pokoknya yang mana aja nah ini ini tahun berapa ini 8000 2008 Juni 2008 ya ini menyentuh 8000 setelah itu turun terus sampai 385 ini pas ini penutupan 385 ya ini sebenarnya ini sempat nyentuh di angka 200 ya teman-teman aku dulu sempat masuk disini 200 kemudian tak jual di 1000 ya jadi waktu ini naik tak biarin eh malah turun begitu turun dah daripada pusing karena terlalu minusnya terlalu besar aku beli lagi dibawah sini jadi saham bumi ini sejarah nyang ya teman-teman jadi kalau mau masuk sini ya tetap harus mentalnya harus kuat dan manajemennya manajemennya yang ketat ya kalau mau cut loss ya cut loss gitu nanti masuk lagi di mana terdisiplinnya kalau afraid down ya afraid down oke itu dulu mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih